Ya, ketemu lagi di channel saya Utak Atik aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan mencoba Merakit sebuah bor mini Di sini saya punya handle bekas hair dryer Yang sudah tidak terpakai Kemudian saya siapkan satu set Dynamo Saya dapat ini di online shop Dengan harga Rp89.000 Selain itu saya juga siapkan Tombol switch on Dan satu buah jack konektor Ke power supply Dengan harga Rp2.000an juga Kemudian kabel secukupnya Oke, yang pertama Kita lubangi handle nya seperti ini Itu fungsinya untuk Posisi si tombol switch on nya Dan si Dynamo nya akan kita taruh di atas Nanti seperti ini Si konektor jack power nya Ada di bawah Oke, nanti ini kita potong aja ya Biar lebih terlihat rapi Bagaimana cara perakitannya Oke, langsung saja kita rakit Pertama Kabel merah hitam ini Kita pasang di kaki konektor Yang berhubung langsung Ke jack power supply ya Di kaki konektor ini ada tiga ya Satu berbeda, dua sama Nanti kita pasang yang di berbeda Kemudian setelah itu Kita pasang kabel hitam Ke kaki dinamo Seperti ini Oke, setelah itu Di tombol switch on ini ada dua kaki Satu kaki kita hubungkan Ke kabel hitam yang Dari kaki dinamo Dan satunya lagi nanti kita hubungkan Ke kabel hitam yang dari Konektor jack power nya Oke Kita coba paskan dulu posisinya Sebelum kita solder Kabel-kabel nya Seperti ini Kalau kita rasa sudah pas Nanti Posisi dinamo akan menghadap Ke arah sini ya Oke, setelah disolder Kita coba rapikan Kita pasang Penutupnya Kita coba apakah semuanya Sudah Terpasang dengan rapi Dan disini Saya akan mencoba dengan mata bor Ukuran 2 mili ya Karena ini memang mini bor Mini drill Bor mini Maksudnya Untuk PCB ya PCB alat-alat elektronik Tapi Ini Depannya Agak kendor nih Kepala bor nya Nanti kita coba Kasih kain-kainan Atau kertas tisu aja Oke, maaf Saya skip Videonya Karena memori saya Gak cukup Ini saya sudah ganjel Sama kain-kainan Saatnya kita coba Apakah Bor ini berfungsi Atau gak Oh Kayaknya tenaganya cukup kuat ya Coba kita Tes di Kayu Oh Kuat sekali tenaganya Ini saya coba di Kayak Beng Jengkok Ukuran 2 mili Tebal papannya Eh sorry Ukuran 8 mili Dan Dinamo ini sangat kuat Tidak berhenti sedikit pun Oke Nanti kita potong aja Biar lebih rapi Dan saatnya kita mencoba Oke Oke disini saya coba Aplikasikan Di Papan bekas palet Jati Belanda ya Setebal 2 mili Eh sorry 2 senti Dan dia Putaran sangat kuat Tidak berhenti sedikit pun Dia langsung tembus Ya Saya rasa emang Bor ini Bor rakitan ini Ajib ya Bor rakitan Dengan harga 93 ribuan Tapi Rasanya sudah seperti Bor baterai Seharga 400 ribuan Oke video Saya kali ini Cukup sekian Semoga bermanfaat Dan Utak hati kita kali ini Berhasil